Kujako adalah salah satu jenis yang favorit di kalangan para pecinta koi. Beni atau warna merah di atas matsuba benar-benar menarik seperti burung merak. Video ini akan membahas bagaimanakah caranya memilih kujako yang baik. Pamanan Bibi, para pecinta dan peminat koi, nama saya Keko. Saya adalah perancang kolam koi. Koi varitas kujako atau burung merak ini pernah dibahas pada video di channel ini bersama dengan Paman Agustinus Vu dari Seriu Koi Cup Bandung. Videonya bisa dicek di sebelah kanan atas ini. Karena menariknya kujako, beberapa waktu yang lalu teman-teman komunitas koi di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, melakukan acara keeping contest dengan materi kujako. Nah penjuriannya ini dilakukan secara online, penjuriannya direkam dan dari rekaman inilah kita semuanya akan bisa belajar bagaimana yuri melakukan proses penilaian. Keputusan serta pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh para yuri bisa kita ikuti dengan jelas sehingga kita juga bisa belajar bagaimana caranya memilih kujako yang baik. Yang bertindak sebagai yuri pada acara kali ini, selain saya sendiri ada Paman Agustinus Vu dari Seriu Koi Cup Bandung dan juga Paman Oka dari Banjarmasin. Paman Agustinus Vu dari Seriu Koi Bandung dan juga Paman Agustinus Vu dari Seriu Koi Bandung. Paman Oka di Banjarmasin ya Paman? Ya, ini lagi di Semarang tadi ya. Oh lagi di Semarang, oke. Kemudian sama saya, jadi ada tiga orang yang akan menentukan juaranya. Saya akan share screen ikan-ikan yang akan kita nilai. Kemudian yuri-yuri akan memilih kandidat-kandidat dulu setelah kandidatnya dipilih nanti baru ditentukan urutan-urutannya. Oke, saya mulai share ya. Oke, Paman Nugraha ini panjangnya berapa? Senti? 35. Oke, 35. Paman Agustinus komentarnya, ini bisa masuk kandidat dulu nggak? Saya lihat sangat bisa ya, kalau tadi saya udah lihat sekilas kandidat-kandidat lainnya. Ini salah satu yang saya bilang cukup istimewa lah. Patternnya, lalu kandidatnya masih bisa terbilang bersih, walaupun mungkin Benny di kepala tipis. Tapi ini overall oke, sangat oke. Oke, cenderung Benny-nya kayak Kirin, tapi oke banget lah ini ya. Iya, masih oke lah, oke banget lah ini. Oke, Paman Nugraha, setuju ya, ini masuk kandidat dulu ya. Setuju, Paman Nugraha. Setuju, oke. Kita lihat ikan berikutnya. Ini size-nya 33 kalau nggak salah. 35 sekitar itu ya. 33, ya. Kalau untuk GC sama RGC, ini nggak ya? Iya, belum. Belum lah ya. Iya. Oke. Ini kotor juga ya? Paman Nugraha? Iya, kecil ya. Masih kecil sama kotor juga nggak? Size kecil, terus dia masih istilahnya ya agak butek lah gitu ya. Dan dia agak ada minusnya di pattern itu, dari pattern yang dipundak nyambung ke kepala semua. Iya. Jadi agak mengurangi nilai juga di sana. Oke. 26 cm. Ini hitam aja di kepala yang besar. Iya. Itu minus poinnya. Ini. Ini hampir 40 cm kayaknya, ini size-nya tadi ya. Iya. Iya. Ya, meskipun kepalanya kotor gitu ya. Iya, bodi. Mungkin bodi dari segi bodi dan... Oke, masuk kandidat. Sebetulnya kalau Benny ukuran segini nggak terlalu masalah, Om. Cuman yang saya bilang tadi, ini sebetulnya dia pektoral fin kiri-kanan putih bersih itu bagus. Oke. Terus masih putih dari pundak ke kepala, dari pundak ke ekor bagus. Minusnya cuman yang ke hikari di kepala aja. Iya. Jadi dia setengah hikarinya itu setengah gitu kan. Iya, jatuhnya han-han kui ya. Setengah kujaku lah gitu. Iya, oke. Jadi bisa di drop. Ini 41 cm. Ini sih, ya sebagai kandidat untuk pilihan masih oke ya. Iya, ini masih oke, Om. Masih oke. Ini juga kiri-kanan pektoral fin bersih. Bersih. Terus warna merah juga bagus. Overall ini bagus. Masih oke sekali gitu, oke sekali. Bodi juga oke ya. Iya, bodi oke. Oke, ini salah satu kandidat juga. Berikutnya ini video yang terakhir. Pak Manoka, silahkan komen dulu deh. Ini bagus ya. Kairinya bagus. Kemudian Benny-nya juga bagus. Bodinya oke ya. Kalau bodinya bagus. Iya. Oke, bentar saya lanjutin. Iya. Siripnya bagus, bersih juga ya. Pattern-nya kalau kita bandingin sama. Iya, iya, iya. Rata dia. Iya. Oke. Gimana kalau kita sekarang pilih GC sama RGC dulu? Boleh. Iya. Oke. Pak Manoka, ayo pilih mana? Ya, yang ini. 42. Oh, ini. Secara cuti, ya. Oke. Kalau nakus? Saya yang ini juga untuk GC-nya. Oke, GC. Saya juga susu. Ini jadi GC ya. Ini ukurannya 42 cm. Oke, sekarang RGC. Ini dibandingin sama yang tadi, yang rada kayak Kirin tadi. Jadi, pilih mana nih sebagai runner-up GC? Nih, nih, nih. Kalau saya yang ini, Om. Yang nomor 15 ini. Yang filenya hari ini, ya? Iya, iya. Yang nomor 15 hari. Oke, keren. Pak Manoka, setuju? Setuju. Ini bagunya bagus, ini. Sama polanya ini enak. Pattern-nya. Enak banget dilihat, ya. Pola, pattern enak. Dia cuma kalah. Sama yang GC ini cuma kalah warna merah aja. Iya, iya. Warna merah itu lebih matang dan lebih rata. Kasubahnya juga lebih rata. Ini cuma kalau ngomong bicara. Kalau sama-sama pattern. Kalau pattern mungkin ini lebih menang. Ini lebih enak, ya? Iya, kalau bisa grow, nanti merahnya tambah matang. Mungkin ini bisa menyusul, lah, gitu. Secara kualitas. Ya, beberapa bulan lagi bisa jadi ini lebih bagus, sih. Tapi kalau... Potensi, ya. Misalnya, pakai goy. Oke. Jadi, ini RGC, ya? Oke, kita udah dapat RGC sama RGC. Kita setuju, ya. Oke, sekarang kita cari nomor satu. Ya, dari kandidat-kandidat tadi. Coba saya play lagi. Ini gimana? Ya. Kalau dari kandidat sisanya, saya sih pilih ini, ya. Untuk juara satu, ya. Ya. Pak Manoka, setuju? Setuju. Sama ini. Oke, sama. Jadi, ini nomor satu. Nomor dua sekarang. Ini dibandingin sama... Sebentar. Ini pilih mana? Saya pilih yang ini, Om. Oke. Pak Manoka? Sama. Saya pilih ini juga, nih. Oke. Ini untuk nomor dua, ya, berarti, ya? Iya. Nomor dua, ya? Oke. Mungkin perlu dijelasin. Oke. Ini saya bilang, walaupun, apa ya, istilahnya, dari nomor satu ini kalahnya cuma di kepala aja, sama di warna merah. Cuma kalau bicara Matsuba, Hikari oke semua. Ya. Dia juga pektoral finnya, kiri-kanan sayapnya juga bersih. Bersih juga, oke. Sama di kepala aja, warna putih platinumnya kurang bersih sedikit. Tapi overall masih oke, nih, gitu. Oke. Ya, udah. Ini berarti nomor dua, ya? Nomor dua. Oke. Deal. Ini nomor dua. Kita cari nomor tiga. Berarti tinggal satu kandidat, ya, buat nomor tiga, ini. Ya, kepalanya rada kotor, gitu, ya. Ya, dan dia kecil, ya. Perutnya sedikit. Kalau ini, walaupun kotor, dia besar. Jadi, saya bilang menang yang ini. Berarti ini nomor tiga, ya? Tiga, ya. Oke. Kalau semua setuju, ya ini mungkin nomor tiga. Ya, saya setuju, sih. Kalau lihat, soalnya ini, walaupun dia kepala kotor, Hikari masih oke. Dan bodi sih oke, gitu. Bodinya bagus, ya. Ya. Oke, Pak Manuka setuju, ya. Ini nomor tiga, ya. Setuju, Pak Man. Oke, sip. Oke, Pak Manukurah, saya serahkan. Jadi, begitulah hasil penjuriannya tadi. Nanti si videonya silahkan disambung sendiri. Video juara-juaranya. Jadi, saya stop sharing, deh. Ini yang punya ikan, nongol, nih. Ada Pak Manhari. Halo, Pak Manhari. Selamat malam. Masih di mute, ya. Ters, saya WA. Kalau, Pak Manukurah, mungkin bisa dirangkum dulu. Dimulai dari Grand Champion, runner-up, sampai juara tiga, siapa-siapa aja. Jadi, di mute. Pada malam hari ini. Siap, silahkan. Jadi, untuk keeping kontes, Ujaku yang kita mulai lima bulan yang lalu, ya. Itu, dari hasil penjurian. Terima kasih, Pak Mankeko, Pak Agus, sama Pak Manoka. Ya, sama-sama. Untuk duara tiga, dengan nomor file 55 atas nama Andre. Oke. Nomor dua, tiga puluh tiga senti. Nomor tujuh belas, atas nama Ari Beni. Nomor satu, empat puluh satu senti, atas nama Bapak Harry di Palangkaraya. Runner-up Grand Champion, itu tiga puluh lima senti, atas nama Bapak Harry di Banjarbaru. Untuk Grand Champion, empat puluh dua senti, atas nama Bapak Harry P, sama di Palangkaraya. Jadi, Bapak Harry P ini juara umum. Oke. Juara satu dan Grand Champion. Jadi, seperti itulah proses penjurian. Dan dari event yang kecil ini, justru kita akan lebih mudah untuk belajar bagaimana kita menilai satu varitas koi tertentu, khususnya kali ini adalah kujaku. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa juga menjadi bahan pelajaran untuk kita semuanya. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Geko. Terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao. Terima kasih telah menonton.